Teror dialami seorang jaksa di Pekanbaru, Riau, rumah sang jaksa dilempar kepala anjing yang masih berlumuran darah. Dari CCTV terlihat pelaku mengendarai sepeda motor. Kamis malam lalu, rumah kepala seksi penerangan hukum kejaksaan tinggi Riau muspi daun dilempar kepala anjing. Dari CCTV terlihat sepeda motor berhenti di depan pagar lalu melempar sesuatu. Saat pemilik rumah berangkat untuk sholat subuh di masjid pada Jumat pagi, ia belum mengetahui ada kepala anjing di teras rumahnya. Namun beberapa waktu kemudian, pemilik rumah menyadari ada kepala anjing bersimpah darah di dekat pot tanaman. Pemilik rumah pun melaporkan kasus tersebut dan polisi masih melakukan penyelidikan. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin, Dermawansyah, TV One mengabarkan.